Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Ad Jiku Munya Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Keluarga Bapak Rusli Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan jangan lupa follow juga akun twitter penulis Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Awalnya keadaan desa biasa saja Namun semuanya berubah saat kami kedatangan warga baru Keluarga Bapak Rusli Begitu kami menerka setiap terjadi perkara Grimis tipis membuat desa terlihat lebih gelap dari biasanya Suara jangkrik nampak nyaring Kabut mulai menutup pandangan Pukul 17.00 Dari kejauhan nampak lampu senter mencoba menembus kabut yang kian pekat Sayup-sayup terdengar seseorang menyapa Pak! Sapanya pada kandar Sedang kandar yang disapa hanya membalas Silahkan Sebagai bentuk basa basi Padahal kandar sendiri tidak dapat melihat seseorang itu Setelahnya seseorang itu terus berjalan Tidak ada yang terlihat dari keluarga itu Hanya lampu senternya saja yang terlihat Kalau dihitung dari sinar senter yang menyala Jumlahnya kira-kira 5 orang Arah senter itu menuju ke atas bukit Dalam hati kandar berkumam Siapa gerangan yang sore-sore begini ke atas bukit Padahal kabut Ditambah Grimis Yang pasti akan membuat jalan menjadi licin Malam berganti pagi Kabut tipis masih tersisa Rupik keluar rumah sembari membawa celurit Hendak ke bukit mencari talas Untuk dibuat keripik Dibangunkannya suaminya untuk bergegas kesawa Pak, pak Bangun Sudah pagi Segera kesawa Kata Rupik sembari mengguncangkan tubuh suaminya Kandar nampak mengerjap-mengerjapkan mata Setelahnya mengambil cangkul Lalu bergegas kesawa Setelah suaminya pergi Rupik juga bergegas pergi ke bukit Suasana bukit masih penuh embun sisa hujan Namun ada yang berbeda Saat Rupik sudah masuk jauh ke dalam bukit Nampak pagar dibangun di sepanjang jalan di sisi lain Jadi di bukit ini tadinya hanya ada satu jalan setapak saja Menuju air terjun desa Dimana disana warga desa Sering memancing ikan dan juga mencari upi talas Namun kali ini jalan nampak bercabang Dengan satu jalan lain diberi pagar dari batang pohon Loh kemarin aku kesini belum ada pagarnya Kapan bangunnya Terus sudah ditanemin bunga juga Batin Rupik Melihat bunga mawar merah menjalar di pagar kayu tersebut Karena penasaran Rupik pun mengikuti pagar itu Dirinya berjalan dan terus berjalan Hingga akhirnya Mendapati rumah yang bikdu besar Dengan semua bangunan terdiri dari kayu Wah lagusti Bagus sekali Kumam Rupik Bu Panggil seseorang perempuan dari belakang Membuat Rupik sedikit kaget Diamatinya perempuan yang sangat ayu tersebut Kulit seputih awan Rambut panjang hitam pekat Dengan bibir mungil dan mata bening Membuat Rupik terperanga Dalam beberapa detik Eh apun ten Ucap Rupik setelah tersadar Dirinya sungkan Karena merasa lancang Karena berani masuk kawasan asing Hingga ketahuan yang punya rumah Eh gak apa-apa bu Monggo masuk saja Kata perempuan itu ramah Karena sudah tertangkap basah Rupik pun menuruti Dengan masuk ke dalam rumah itu Dipersilahkannya Rupik Untuk duduk di kursi rotan Tepat di teras rumah Perempuan itu menyuruh Rupik Menunggu sebentar Sebelum akhirnya Perempuan itu masuk Tidak lama Perempuan itu kembali Dengan membawa nampat Dengan dua cangkir indah Di atasnya Dari gelas keramik itu saja Rupik tahu Kalau perempuan yang dia temui Bukan orang biasa Ngapunten Anda ini siapa Tanya Rupik Sembari menundukkan wajahnya Saya Arum bu Lalu ibu ini Pasti warga disaseberangkan Tanya sekar Setelah meletakkan Dua gelas keramik Di atas meja Silahkan diminum bu Kata Arum lembut Namanya indah Puji Rupik Dua Arum Tinggal disini dari kapan Tanya Rupik lagi Saya tinggal disini Dari semalem bu Jawab Arum Sembari mendekatkan Teh itu ke Rupik Supaya teh itu Lekas diminum Pantesan Kemarin saya kesini Tidak ada orang Belum ada pagernya Masih belantara Jawab Rupik Tanpa memikirkan Apa yang baru saja Dia katakan Ibu mau Bekerja disini Tanya Arum memotong Pembicaraan Rupik nampak Berpikir sejenak Lalu memandang Arum Dengan tatapan Penuh harap Mau Kerja sebagai apa Tanya Rupik Yang nampak semangat Masak Sembari bersihin rumah Jawab Arum Rahmat Iya iya Mau Jawab Rupik Kalau mau Besok Ibu kesini ya Mulai bekerja Kata Arum Nggak Besok pagi-pagi Saya kesini Jawab Rupik semangat Setelah menanggu Gabis tehnya Rupik bergegas pulang Tak lupa dibawanya Celurit yang tadi Dia sandarkan Pada tembok Dekat kursi rotan Dirinya tidak sabar Ingin segera Mengatakan kabar baik Pada suaminya Pak Pak Panggil Rupik Setelah sampai Di ambang pintu rumah Apa sih bu Loh Lah Keladinya mana Tanya kandar Bingung Melihat istrinya pulang Dengan tangan kosong Aku tadi ke hutan Lalu lihat pagar bunga Dengan jalan setapak Saat aku ikuti jalan itu Sebuah rumah besar terlihat Aku yakin pak Itu rumah orang kaya Pemiliknya juga sangat cantik Aku ditawari bekerja Mulai dari besok Jawab Rupik Kamu itu lho Gelindur apa gimana Orang di hutan mana Ada rumah yang kamu bilang itu Ada pak Ada Aku lihat Pakai biji mataku sendiri Jawab Rupik Bersik keras Ah Gak mungkin Orang minggu lalu Waktu aku benerin air Yang mampet Juga gak lihat Apa-apa yang kamu lihat Iya sih pak Kemarin aku juga nyari Keladi Gak ada apa-apa Tapi aku gak mungkin salah lihat Memang ada kok rumahnya Bahkan aku mampir Dan dibikinin minum Sampai ditawarin kerja Jawab Rupik Masih yakin Dengan apa yang dia lihat Ah Kamu ngelamun mungkin Sudah Masa kesana Jawab Kandar Yang masih meragukan Apa yang istrinya lihat Pokoknya Besok aku akan tetap kesana Dan mulai bekerja Jawab Rupik Sebari beranjak Dari tempat duduknya Menutup malam Dengan penuh harap Semoga esok Dirinya memang Benar-benar Mendapatkan pekerjaan Pagi masih buta Tanpa bias cahaya Dari surya Rupik Segera bangun Lebih pagi Untuk membuat Sarapan untuk suaminya Membuat Kandar Bergegas bangun Saat asap tungku Mulai memenuhi Segala ruangan Bu Beneran Mau kerja ke rumah itu Yakin Kalau kamu gak ngelindur Waktu liat rumah itu Tanya Kandar Memastikan Aku itu Walau sudah umur 40 tahun Mataku masih waras Pak Masa iya Rumah segede itu Gak kelihatan Dek mataku Lagian bagus Kalau aku bisa dapat kerja Bisa ngasih penghasilan Sebulan sekali Lumayan Buat benerin rumah Kesal Rupik Saat harus menjelaskan Kembali Apa yang dia lihat Ya sudah Asal sebelum gelap Kamu harus sudah pulang Kata Kandar Sembari mengasap Parang Membuat keadaan Kembali Henik Saat matahari Perlahan-lahan Mulai kelihatan Rupik bergegas Ke bukit Setelah memastikan Makanan sudah Tersedia di atas meja Sengaja Rupik memasak Lebih banyak Supaya suaminya Tinggal memanaskan Jika hendak makan Saat Rupik Sudah di halaman Rumah calon Manikahnya Terlihat Arum Tengah menjemur baju Dipandangnya Rupik dengan wajah senang Lalu berhambur Mendekat Ke arah Rupik Saya kira Ibu tidak jadi datang Kata Arum senang Jadi non Saya butuh Pekerjaan ini Soalnya Jawab Rupik Merendah Senang Saya dengarnya Tapi Panggil Arum saja Mari saya kenalkan Sama bapak Kata Arum Sembari tersenyum Sedang Rupik Mengangguk pelan Setelahnya Mengikuti Arum Yang masuk Kedalam rumah Baru kali ini Rupik tahu Tentang suasana Dalam rumah Yang nampak redup Sedikit sekali Bias cahaya Yang bisa masuk Kedalam rumah Dengan segala Bangunan terbuat Dari kayu Ornamenya pun Sangat kuno Namun Terlihat sangat Mahal Seperti gelas Keramik Tempoh hari Rupik Sangat lama Tidak pernah Melihat lagi Gelas-gelas Semacam itu Perkenalkan Saya Rusli Bapaknya Arum Kata Rusli Sembari mengulurkan Tangan Kulau Rupik Doro Jawab Rupik Menunduk Panggil Pak Wahim Jawab Rusli Rama Enggak pak Jawab Rupik Sebagai Besuruh Rupik tidak berani Menatap mata tuanya Namun Sempat terbayang Tampilan Pak Rusli Yang masih Mengenakan selana hitam Dengan atasan Baju lurik Terlihat sekali Pak Rusli Masih sangat Kejawet Nanti Biar Arum Yang menjelaskan Apa saja Yang akan Mbok kerjakan Di rumah ini Memang sulit Mbok Tapi melihat Perawakanmu Yang kalem Saya yakin Kamu telaten Saya mau mancing Dulu Jelas Rusli Rupik Menganggu Kalem Walau Masih bingung Dengan kesulitan Apa yang akan Dia kerjakan Karena ibu Sudah resmi Bekerja disini Jadi saya Panggil Mbok saja Biar lebih enak Enggih Jadi Tugas Mbok itu Susah-susah Gampang Pertama Mbok Masak pagi Gak banyak kok Di rumah ini Cuma ada Tiga orang saja Saya Bapak sama Dimar Jadi untuk Masakan Tidak usah Terlalu banyak Untuk nyabuh Nyuci Dan pekerjaan rumah Yang lain Saya yang akan Mengerjakan Kata Arum Menjelaskan Jadi Tugas saya Hanya masak Tanya Rupik Bingung Tidak melihat Kesulitan Dari tugasnya Sambil Rawat Dimar Adik saya Itu yang Paling susah Kata Arum Senduk Kenapa Non Nakal ya Anaknya Ibu Lihat saja Sendiri Mari saya Antar Jawab Arum Sebelum itu Arum membawa Satu piring nasi Setelah itu Berjalan Mendahului Rupik Semakin lama Arum berjalan Semakin gelap Juga ruangannya Dari ujung Ruangan Arum mengambil Lentera yang Seakan sudah Dipersiapkan Setelahnya Arum menyusuri Tangga yang membawa Mereka Kedalam Ruangan Bawa tanah Suasananya Sangat gelap Satu-satunya Penerangan Hanya berasal Dari Lentera Yang ada Di tangan Arum Selain itu Ruangan terasa Lembab Sedikit tercium Bau anjir Yang membuat Debar jantung Rupik terpacuk Hingga Akhirnya Sinar Lentera Menerangi Sebuah pintu kayu Dengan simbol Yang aneh Membuat Rupik Kian bingung Sebenarnya Tugas apa Yang akan Dia kerjakan Pintu terbuka Dikantungnya Lentera itu Sehingga Seisi ruangan Terlihat Lebih terang Mata Rupik terfokus Pada sebuah Bok bayi Yang berukuran Lebih besar Hingga Rasanya Bok itu Bisa ditiduri Orang dewasa Kak Panggil Seseorang Dari dalam Bok Iya dek Jawab Arum Sembari mendekat Ke arah Bok Gimana Tidurnya Nyenyak Ibu Arum Lapar Rinti anak Dari dalam Bok Iya sebentar ya Jawab Arum Dengan suara lembut Sini Mbok Panggil Arum Membuat Rupik Berjalan mendekat Jalan Rupik Terasa berat Karena Bau anjir Semakin menyeruak Ditambah Banyak Kelalat hijau Yang hinggap Dimana-mana Membuat Badan Rupik Bergetar hebat Namun Karena Perintah Juga karena Rasa penasaran Diseretnya Kaki yang Kian berat Dirasa Toh tuannya Saja tidak Bereaksi Geli Atau semacamnya Mungkin saja Anak yang ada Di Bok itu Hanya sakit Keras Hingga Aromanya Anjir Duk Gusti Bagi Rupik Saat melihat Sosok yang Tengah tidur Diranjang Rupik Memujamkan Matanya Tidak kuasa Menahan takut Tentang apa Yang baru saja Dia lihat Geli Ambo Adik saya Memang terlahir Demikian Ibu saja Sampai kabur Karena tidak kuasa Melihat anaknya sendiri Kata Arom Sendu Kalimat yang keluar Dari mulut Arom Membuat Rupik Kasian Dibukanya Matanya Memandang Dimar Lebih jeli lagi Ini telunan Jawab Rupik Melihat kondisi Dimar Kondisinya Sangat mengenaskan Tidak ada Mata Tidak ada Tangan Tidak ada Kaki Tidak ada Tengkora Kepala Sehingga Otaknya Terlihat Itulah Yang membuat Aroma Anjir Menyeruak Sedari Tadi Otaknya Bahkan Diliputi Ulat Lingkar Matanya Bernana Tangan Dan Kakinya Seakan Dipotong Dengan Luka Yang Tidak Pernah Mengerik Saya Tahu Makanya Bapak Kesini Untuk Cari Obatnya Jadi Tugas Sembok Yang Paling Susah Itu Merawat Dimar Memandikan Menyuapi Makan Sembari Membersihkan Ruangan Ini Sebulannya Mbok Akan Dapat 5 Juta Tapi Satu Pesan Saya Mbok Jangan Sampai Orang Tahu Tentang Rumah Ini Juga Tentang Dimar Jelas Arum Maaf Non Saya Tidak Bisa Jawab Rupai Takut Dia Menganggap Dirinya Tidak Akan Bisa Melakukan Itu Tolong Lamp Nanti Untuk Gajinya Separuh Akan Kita Bayar Di Awal Bisa Kan Mbok Tanya Arum Dengan Tatapan Memelas Kalau Bukan Sama Mbok Saya Mau Minta Tolong Siapa Tanya Arum Membuat Rupai Ibat Dipikirkannya Keputusan Itu Baik Baik Sampai Akhirnya Rupai Pun Setuju Saya Mau Tapi Saya Bekerja Sampai Jam 5 Sore Sebelum Gelap Saya Harus Pulang Jawab Rupai Ah Gak Bapak Mbok Gak Kandar Memadang Istrinya Bingung Aneh Sedari Istrinya Pulang Tidak Ada Kata-kata Yang Menggebu Seperti Saat Rupai Menceritakan Tentang Rumah Itu Setiap Ditanya Jawabannya Pasti Singkat Padahal Seharusnya Rupai Senang Karena Saat Pulang Rupai Sudah Mengantongi Uang Sebesar 2,5 Juta Padahal Uang Itu Cukup Besar Untuk Ukuran Pesuruh Apalagi Di Desa Terpencil Seperti Desanya Apalagi Itu Masih Separuh Kenapa Tobu Katanya Kamu Senang Kerja Di Sana Kok Kamu Dari Tadi Ditanya Singkat Singkat Terus Jawabannya Tanya Kandar Penasaran Sebenarnya Aku Senang Orang Yang Tinggal Di Sana Itu Orang Baik Semua Tapi Ada Hal Yang Bikin Aku Takut Jawab Rupai Apa Tobu Takut Apa Tanya Kandar Kian Bingung Bapak Percaya Teluh Tanya Rupi Sembari Menatap Suaminya Lekat Lekat Kandar Nampak Kaget Mendengar Apa Yang Ditanyakan Istrinya Dari Gerak Gerik Rupi Sepertinya Membingungkan Pas Ditanya Juga Reaksinya Semakin Membuat Kandar Tidak Mengerti Percaya Kenapa Nanyain Itu Tanya Kandar Tadi Tiba Tiba Suara Kentongan Membuat Rupi Menghentikan Kata-katanya Bergegas Keluar Rumah Untuk Tahu Apa Yang Membuat Kentongan Itu Sampai Berbunyi Ada Apa Tanya Rupi Setelah Mendekat Ke Pos Ronda Anaknya Pak Kandas Meninggal Jawab Salah Satu Warga Yang Mana Tanya Kandar Ikut Prihatin Yang Sulung Yoga Meninggal Karena Terpeleset Waktu Memancing Di air Terjun Jawab Warga Menjelaskan Wah Lagusti Gumam Rupi Bergegas Kandar Menutup Pintu Rumah Lalu Bersama Warga Lain Menuju Kediaman Pak Kades Sedang Rupi Sudah Lebih Dulu Kesana Namun Kandar Terkejut Saat Melihat Sayup Sayup Nono Tengah Menatap Tajam Orangnya Balik Bawa Hal Buruk Orangnya Balik Orangnya Balik Ucap Nono Sembari Berlalu Orang Gila Ucap Kandar Kesal Lalu Bergegas Ke rumah Kades Saat Sudah Sampai Di Kediaman Kades Kandar Berpapasan Dengan Warga Lain Yang Sudah Membawa Cangkul Warga Terlihat Buru-buru Belum Juga Menegur Warga Sudah Mengajak Kandar Langsung Membuat Kubur Pak Kandar Langsung Saja Siapkan Kubur Tenda Sama Kursi Sudah Ditata Soalnya Ucap Warga Loh Apa Enggak Diinep Pintok Orang Sudah Hampir Gelap Tanya Kandar Bingung Enggak Kepalanya Pecah Darahnya Enggak Mau Berhenti Terus Udah Denggapin Alat Makanya Itu Harus Dikubur Malam Ini Ucap Warga Yang Lain Yaudah Mari Ucap Kandar Bergegas B Kamu Besok Gak Bantu Bantu Ya Gak Bisa Soalnya Aku Kerja Jawab Rupi Sembari Sibuk Mengupas Bawang Kerja Apa Ya Nyari Tahal Lesto Tapi Sore Aku Akan Langsung Kesini Tenang Aja Ucap Rupi Ya Sudah Kasian Loh Yoga Pamitnya Mancing Tapi Kepleset Sampai Kepalanya Pecah Ucap Ina Prihatin Udah Nasibnya Nah Makanya Anak Kamu Jangan Boleh Main Ke Air Terjun Sendirian Ucap Rupi Gak Gak Bakalan Tak Bolehin Ucap Ina Yang Hanya Dibalas Angkukan Kecil Dari Rupi Sedangkan Itu Kandar Tengah Bergegas Kekuburan Hari Sudah Mulai Satu-satunya Cahaya Hanya Dari Lampu Senter Yang Dia Bawa Itu Pun Dipinjemin Warga Saat Kandar Mengarahkan Senter Ke Arap Pohonan Tertangkap Sosok Perempuan Berbaju Coklat Tengah Menatapnya Dengan Tersenyum Namun Saat Dilihat Lebih Jeli Perempuan Itu Menghilang Duh Gusti Sambat Kandar Dalam Hati Ayo Pak Dikali Ucap Yang Kandar Pun Mengikuti Dikeruknya Tanah Itu Menggunakan Cakul Jujur Saja Bukan Hanya Kali Ini Dia Membantu Warga Untuk Membuatkan Kubur Di Malam Hari Namun Suasana Seram Baru Kali Ini Dia Rasakan Bulu Kuduknya Meremang Keringat Dingin Mengucur Membasai Jidatnya Sembari Berdoa Kandar Terus Melakukan Tugasnya Sampai Akhirnya Selesai Sudah Selesai Pak Kades Dikabarin Kalau Semuanya Sudah Siap Ucap Kandar Dengan Sigap Warga Pun Mengabari Keluarga Pak Kades Hingga Tidak Perlu Menunggu Lama Rombongan Pun Datang Membawa Keranda Pak Ikutkan Nguburinya Tanya Kandar Pada Pak Kades Yang Menjaga Jarak Dari Jasad Anaknya Kamu Aja Yaman Saya Nggak Sanggup Ucap Pak Kades Dengan Mata Sembab Kandar Pun Menganggu Dengan Dibantu Dua Warga Lain Kandar Masuk Keliang Kubur Saat Kain Keranda Dibuka Semua Menangis Histeris Awalnya Kandar Bingung Namun Saat Bau Busuk Menyeruak Kandar Pun Paham Dengan Luka Yang Ada Di Kepalanya Menyebabkan Kain Kafannya Bersimba Darah Bukan Hanya Di Kepala Namun Di Sekujur Tubuhnya Yang Tenang Nak Ucap Kandar Saat Melepas Tali Kafan Yang Mengikat Tubuhnya Namun Kandar Kaget Bukan Main Saat Sayup Sayup Seperti Terdengar Rintian Tolong Pak Dik Ucap Entah Siapa Kamu Dengar Tanya Kandar Enggak Udah Setelah Selesai Melepas Tali Kafan Kandar Dan Yang Lain Kembali Kaget Hingga Melocat Naik Saat Ribuan Kelabang Keluar Dari Jasad Itu Sembari Bau Busuk Yang Makin Tidak Tertahankan Saat Sudah Di Atas Kandar Bergegas Mencangkul Tanah Agar Baunya Tidak Menyeruah Kemana Mana Sedang Kelabang Yang Tadinya Dia Lihat Juga Rintihan Minta Tolong Yang Kandar Dengar Akan Menjadi Cerita Untuk Dirinya Sendiri Setelah Menyelesaikan Tugas Kandar Dan Yang Lain Pun Beranjak Dari Dapur Namun Baru Saja Kandar Berbalik Tatapan Matanya Kembali Bertemu Dengan Tatapan Perempuan Berbaju Coklat Yang Sempat Dia Lihat Untuk Sesaat Keduanya Membeku Sampai Saat Sosok Perempuan Itu Menyungkingkan Senyuman Namun Kandar Membuang Muka Heran Kalau Kakinya Napak Ketana Pasti Aku Benar-benar Ngira Kalau Dia Manusia Gumam Kandar Di Tengah-tengah Orang Yang Bergegas Meninggalkan Kuburan Suasana Rumah Kadesh Begitu Ramai Banyak Warga Dari Desa Sebelah Yang Menyampaikan Duka Cita Atas Kematian Yoga Yang Begitu Mendadak Sedang Kandar Dan Orang Yang Sempat Membuat Kubur Meminta Izin Untuk Pulang Terlebih Dahulu Untuk Membersihkan Diri Bu Ayo Pulang Ajak Kandar Ayo Balas Rupi Lalu Berpamitan Dengan Orang-orang Dapur Setibanya Di rumah Kandar Bergegas Masuk Ke Kamar Mandi Mencuci Mukanya Dengan Air Dingin Berkali-kali Sampai Rupa Dari Mayat Yang Tadinya Dia Kuburkan Hilang Setelahnya Mandi Setiap Dia Mengguyurkan Air Terdengar Suara Sayup-sayup Rintihan Rintihan Kecil Seperti Seseorang Yang Tengah Menangis Namun Saat Kandar Menghentikan Guyuran Air Suara Itu Hilang Bersek Ucap Kandar Kesat Bergegas Menyelesaikan Mandinya Pade Tolong Ucap Suara Entah Siapa Sesaat Kandar Terdiam Namun Tidak Dihiraukan Suara Itu Dirinya Bergegas Keluar Menemui Rupi Yang Tengah Mengaduk Teh Katanya Kalau Belum 40 Hari Arwah Itu Masih Ada Di Sini Kalau Meninggalnya Saja Rupanya Seperti Itu Gimana Kalau Jadi Arwah Kata Rupi Brak 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 Sesaat Rupi Terdiam Kaget Lalu Bergegas Karang Pintu Disentuhnya Gagang Pintu Yang Tengah Dikebrak Oleh Entah Siapa Astaga Kamu Ternyata Ucap Rupi Saat Melihat Ternyata Warga Yang Mengebrak Pintu Danang Danang Meninggal Kata Warga Itu Dengan Nafas Terengah Kok Bisa Pek Rupi Bingung Kurang Ngerti Pas Pak Enung Pulang Anaknya Sudah Tergeletak Di Kasur Darah Dimana Mana Dan Matanya Ilang Ucap Warga Merindik Tidak Lama Setelah Itu Kentongan Kembali Dibunyikan Bergegas Kadar Kembali Ke Pos Ronda Bersama Rupi Disana Semua Warga Membawa Obor Raut Wajahnya Marah Baru Saja Satu Hari Dua Anak Meninggal Gimana Ini Baiknya Tanya Kandar Saat Sampai Disana Desa Kita Gak Aman Kayaknya Ada Yang Sengaja Nebar Teror Gak Mungkin Anak Yang Tak Tinggal Di Rumah Dalam Keadaan Baik Baik Saja Tiba Tiba Meninggal Tanpa Mata Anak Saya Pasti Dibunuh Anak Pak Kades Juga Pasti Begitu Mana Ada Anak Kebleset Terus Kepalanya Pecah Anak Itu Mancing Di Pinggir Paling Mentok Meninggal Karena Hanyut Ucap Inung Marah Sebelum Itu Mending Kita Segera Buat Kubur Mas Ucap Adik Inung Yang Tiba Tiba Saja Datang Dari Belakang Bau Baunya Udah Nyebar Gak Mungkin Diinepin Imbunya Dengan Mimik Wajah Sedih Inung Terduduk Sembari Menutup Mukanya Dadanya Terasa Panas Kehilangan Seorang Anak Sudah Terlalu Berat Untuknya Apalagi Harus Kehilangan Dengan Cara Yang Mengenaskan Sudah Pak Inung Pulang Saja Saya Sama Warga Biar Kembali Membuat Kubur Sisanya Mengurus Jenasa Sebaiknya Anak Anak Dikumpulkan Jadi Satu Tempat Saja Biar Kejadian Ini Gak Terulang Ulang Ucap Kandar Mengimbau Warga Yang Lain Jam Sudah Menunjukkan Pukul 23.45 Dinihari Secepat Mungkin Kandar Bergegas Setelah Sampai Dikuburan Kandar Dan Yang Lain Bergegas Menggali Kembali Dengan Secepat Mungkin Tidak Ada Yang Saling Berbicara Tidak Ada Juga Yang Membicarakan Kejadian Demi Kejadian Membuat Keheningan Menyebar Hingga Suara Burung Lebih Dominan Setelah Sudah Cukup Dalam Sesuatu Terlihat Semakin Digali Mata Kandar Semakin Membelalak Loh Lah Ini Makam Yang Tadi Tok Lah Ini Kan Yoga Anak Pak Kades Pak Kandar Saat Mengambil Papan Yang Terlihat Masih Sangat Baru Bau Busuk Menyeruak Membuat Yang Lain Sudah Terlebih Dahulu Naik Suara Tawa Membuat Semua Mata Tertuju Pada Pohon Kamboja Sumber Suara Berasal Namun Tidak Ada Siapapun Di Sana Pak Pak Kandar Mayatnya Udah Nggak Ada Kata Warga Saat Kembali Melihat Liang Kubur Bersek Kok Kayak Dikerjain Kita Ucap Kandar Kesal Udah Nanti Kita Cerita Sama Apa Yang Kita Lihat Kasian Keluarganya Danang Ucap Kandar Menutup Malam Dengan Semua Cerita Yang Dia Simpan Rapat Rapat Siapa Namamu Tanya Rosli Dengan Suara Berat Sekar Arum Jawab Putrinya Sembari Menundukkan Kepala Juga Tubuh Yang Terdunduk Bersimpu Terlihat Lesu Siapa Bapak Kamu Tanya Rusli Lagi Rarendra Rusli Jawab Arum Dengan Suara Bergetar Siapa Adikmu Tanya Rusli Semakin Dingin Lintang Lintang Dimar Suara Arum Terjekat Siapa Ibumu Tanya Rusli Dengan Menatap Tajam Ke Arak Arum Arum Tidak Punya Ibu Ibu Sudah Mati Semenjak Ibu Keluar Dari Rumah Suara Arum Nyaris Berbisik Matanya Berair Suaranya Serak Seperti Menahan Ribuan Jarum Setiap Rusli Menanyakan Siapa Dirinya Adikmu Sudah Mendapatkan Obat Jangan Diratapi Siapa Saja Yang Mati Adikmu Dibuat Sakit Oleh Seseorang Kamu Juga Tahu Itu Lalu Salahnya Bapak Dimana Saat Bapak Meminta Ganti Pada Mereka Yang Memulai Perkara Bapak Bukan Orang Baik Bapak Hanya Bapak Yang Gak Bisa Lihat Anak Menderita Jawab Rusli Dengan Suara Sedih Maaf Bapak Jawab Arum Sembari Memegang Kaki Rusli Menyesali Keluhannya Atas Kematian Anak Yang Tidak Bersalah Padahal Sekar Tahu Benar Siapa Yang Lebih Dulu Membuat Perkara Rupai Menundukan Kepalanya Saat Mendengar Sebuah Percakapan Tangannya Yang Hendak Mengetuk Pintu Diurungkan Olehnya Rarendra Gumam Rupi Di Dalam Hati Seperti Tidak Asing Dengan Nama Yang Baru Saja Disebutkan Oleh Arum Namun Disimpannya Segala Resah Yang Coba Dihubungkan Seperti Potongan Pusel Untuk Diendapkan Dulu Di Kepalanya Kini Rasa Penasaran Tertuju Pada Dimar Rupai Menunggu Yang Punya Rumah Membukakan Pintu Tidak Lama Arum Keluar Sembari Menatap Datar Ke Ara Rupi Membuat Rupi Berdebar Sudah Dari Tadi Ya Mbok Tanya Arum Baru Saja Sampai Neng Maaf Terlambat Ucap Rupi Senyum Arum Kembali Merekak Saat Rupi Mengatakan Dirinya Baru Saja Datang Menyuruh Rupi Bergegas Masuk Mbok Sapa Rusli Rama Sedang Rupi Hanya Membalas Dengan Senyum Tipis Sembari Menundukan Kepalanya Mbok Lihat di Mario Ajak Arum Mari Jawab Rupi Yang kian Penasaran Bukan Lagi Di Ruang Bawah Tanah Arum Mengajak Rupi Ke Sebuah Kamar Yang Berhadapan Dengan Kamar Arum Kamar Yang Sempat Dirinya Lihat Saat Hendak Masuk Ke Ruang Bawah Tanah Dari Depan Pintu Tidak Tercium Bau Anyer Membuat Rupi Makin Yakin Dengan Apa Yang Dirinya Yakini Perlahan Arum Mulai Membukakan Pintu Terlihat Seseorang Anak Laki Laki Tengah Terduduk Di Kursi Memandang Lurus Ke Arah Jendela Membiarkan Badannya Diterpa Matahari Pagi Dari Ambang Pintu Saja Rupi Sudah Hampir Menangis Melihat Batok Kepala Dari Dimar Yang Tadinya Tidak Ada Dek Coba Lihat Siapa Yang Datang Ucap Arum Sembari Memutar Kursi Sehingga Saling Bertatapan Rupi Juga Dimar Rupi Terjatuh Kepalanya Pening Melihat Kedua Bola Mata Bening Yang Tengah Menatap Tanpa Dosa Dadanya Terasa Panas Bahkan Rasanya Ingin Pingsan Namun Badan Rupi Bergetar Saat Arum Memegang Bahunya Non Maaf Ucap Rupi Bergetar Saya Ada Urusan Ucap Rupi Bergegas Bangun Dengan Kepala Yang Masih Sempoyongan Urusan Apa Mbok Loh Mbok Sempoyongan Tanya Arum Bingung Tanpa Menjawab Rupi Terus Berjalan Ditahannya Rasa Takut Yang Memuncak Namun Saat Sudah Diambang Pintu Sebuah Suara Menghentikan Rupi Kandar Suamimu Kan Tanya Rusli Dengan Suara Berat Arimbi Istriku Imbu Rusli Sembari Menarik Nafas Panjang Kamu Pasti Pernah Dengar Duduk Yang Kamu Dengarkan Bukan Yang Sebenarnya Terjadi Kata Rusli Sembari Menarik Bangku Di Sampingnya Rupi Terlihat Takut Badannya Masih Bergetar Dari Hal Yang Dia Dengar Tidak Ada Satupun Cerita Yang Membuat Rendra Terlihat Baik Di Dekat Lalu Duduk Di Bangku Yang Sudah Disiapkan Arum Masuk Jaga Adik Perintah Rusli Sebelum Menjelaskan Membuat Arum Bergegas Masuk Walau Terlihat Jelas Raut Wajah Kecewa Di Matanya Arim Siapa Yang Gak Tau Dia Kembang Desa Cantik Parasnya Halus Bicaranya Baik Kelakuannya Orang Ira Aku Pakai Dukun Bisa Dapetin Dia Aku Petani Tanah Tidak Seberapa Berani Nikahin Dia Yang Anak Bangsawan Rusli Menelan Luda Sekaligus Kepahitan Yang Dia Rasakan Secara Bersamaan Sebelum Akhirnya Melanjutkan Cerita Awal Menikah Semua Berjalan Lancar Seorang Anak Priyai Bisa Hidup Dengan Kaum Sudra Sepertiku Dilepas Segala Atribut Kemewahan Beserta Diterimanya Ancaman Kehilangan Warisan Yang Begitu Banyak Atas Nama Cinta Dia Menjadi Orang Biasa Denganku Hingga Kami Dikaruniai Seorang Anak Sekar Arum Ayukan Persis Paras Ibunya Air Mata Mulai Turun Dengan Intonasi Suara Yang Kian Serak Namun Yang Namanya Sirik Itu Ada Kades Orang Yang Seti-Tinya Aku Anggap Teman Ternyata Ngirim Telu Pada Dimar Kuliat Anakku Sendiri Lahir Seperti Tercapik Cabik Dedaku Panas Selama Hidupnya Aku Melihat Dirinya Menderita Belum Cukup Belum Cukup Sampai Disitu Dihasut Dihasut Arimbi Kalau Aku Penyebab Dimar Terlahir Demikian Katanya Aku Memiliki Perjanjian Dengan Iblis Dia Bilang Aku Membuat Arimbi Tergila-gila Hingga Anakku Yang Kena Tulah Ucap Roseli Nyaris Berbisik Alhasil Warga Datang Berbondong-bondong Menemuiku Merutukiku Memaki Melempari Gubuku Dengan Batu Istriku Dirampas Arimbi Dipulangkan Ke orang Tuanya Seperti Binatang Kami Dipaksa Pergi Aku Arum Dan Dimar Bertahun-tahun Hidup Mengasingkan Diri Salah Saat Aku Mengambil Bagian Ucap Roseli Keras Ku Ambil Tempurung Kepala Anak Kades Supaya Dia Tahu Rasanya Hancur Inung Dia Tahu Benar Tapi Dia Tutup Mata Ku Ambil Mata Anaknya Supaya Dia Bisa Melihat Apa Itu Penderitaan Sisanya Anakku Belum Memiliki Tangan Dan Kaki Ucap Roseli Mendadak Dingin Jangan Lagi Jangan Ada Lagi Yang Mati Rinti Rupik Kenapa Kamu Sudah Tahu Selanjutnya Siapa Tanya Roseli Dingin Rupik Tidak Lagi Merinti Kini Dia Bersimpu Di Kaki Roseli Sembari Menangis Terseduh Seduh Bilang Suamimu Aku Mau Ambil Bagian Jawab Roseli Bajingan Empat Rupik Bangun Dari Posisi Yang Tadinya Meringkuk Untuk Mencari Belas Kasihan Tatapan Tajam Masih Lurus Tertuju Pada Roseli Sedang Roseli Sendiri Menatap Datar Seakan Tidak Tergerak Rupik Bergegas Keluar Dari Rumah Di Depan Dirinya Sudah Disambut Oleh Hujan Yang Sangat Deras Langit Mendung Beradu Suara Petir Yang Seakan Meneriakinya Untuk Segera Pulang Cuaca Tidak Membuatnya Berjalan Pelan Diangkat Roknya Sebatas Lutut Lalu Berlari Secepatnya Dari Balik Punggungnya Batang Pohon Tumbuh Rapat Menutup Jalan Di cabang Jalan Rupik Berbalik Tidak Ada Pagar Yang Ditumbuhi Bunga Mawar Tidak Ada Jalan Setapak Tidak Ada Rumah Dari Kayu Semua Kembali Seperti Sebelum Rumah Itu Ada Degup Jantung Rupik Beradu Apa Sebenarnya Yang Aku Temui Ucap Rupik Menangis Terseduh Pada Siapa Sebenarnya Aku Mengabdikan Diriku Imbu Rupik Suara Jakikikan Terdengar Dari Balik Dan Pohon Yang Lama Suara Itu Seakan Menyebar Ke Segala Penjuru Membuat Rupik Ketakutan Kalian Keterlaluan Rinti Rupik Kembali Berlari Bu Bu Panggil Kandar Dari Kejauhan Pak Bapak Teriak Rupik Kian Memercepat Kakinya Tangis Rupik Pecah Saat Beradu Tatap Dengan Suaminya Kandar Sengaja Menjemput Istrinya Setelah Tahu Siapa Yang Sudah Menjalankan Sebuah Permainan Dari Setiap Kejadian Kandar Takut Jika Yang Diincar Adalah Istrinya Karena Memang Keluarganya Namun Baru Saja Kandar Hendak Mendekat Petir Menerpa Sebuah Pohon Hingga Membuatnya Tumbang Terekam Jelas Di Mata Rupik Bagaimana Pohon Itu Menghantam Tubuh Suaminya Tidak Ada Teriakan Tak Ada Tangisan Untuk Sesaat Tubuh Rupik Mematung Dirinya Masih Menganggap Semua Ini Mimpi Buruk Sampai Darah Suaminya Mengenai Kaki Telanjang Rupik Yang Penuh Goresan Semak Berduri Darah Kandar Berbaur Dengan Air Hujan Merahnya Pekat Baunya Anjir Sampai Detik Itu Rupik Masih Membeku Merasakan Setiap Tulangnya Seperti Dicabut Satu Demi Satu Rasa Sakit Pedih Menamparnya Pada Kenyataan Bahwa Dirinya Sebatang Karas Sekarang Bukan Hanya Tangan Bukan Hanya Kaki Tubuh Kandar Hancur Tidak Bersisa Bahkan Pohon Itu Seakan Menelan Tubuh Kandar Tanpa Menyisakan Sesuatu Yang Bisa Dilihat Tidak Lama Warga Berdatangan Saat Warga Menyentuh Bundak Rupik Saat Itu Semuanya Gelap Pemakaman Tempat Inilah Yang Memisahkan Rupik Dan Kandar Suaminya Sendiri Kata Itu Terus Rengiang Di Kepala Rupik Tidak Memiliki Garis Keturunan Kini Suami Hanya Badan Hancur Suaminya Yang Dikuburkan Tanpa Bisa Dimandikan Tanpa Bisa Dilihat Wajahnya Untuk Terakhir Kalinya Hanya Ekspresi Haru Yang Hanya Selang Beberapa Menit Sebelum Pohon Menimpa Kandar Yang Bisa Dirinya Kena Pemakaman Selesai Hampir Jam Delapan Malam Semuanya Sudah Bergegas Pulang Hanya Rupik Yang Seakan Enggan Meninggalkan Suaminya Membiarkan Dirinya Melamun Sembari Membelenisan Kayu Kandar Sekarang Sudah Impas Kata Seorang Perempuan Berkerudung Yang Tiba-tiba Saja Bersimpu Didekatnya Dosanya Sudah Dibayar Lunas Tragedi Masa Lalu Sudah Tinggal Cerita Imbu Perempuan Itu Belum Aku Akan Menuntut Balas Ucap Rupik Dingin Pada Siapa Mereka Sudah Mati Menepi Ke Kota Mereka Bahkan Terbakar Hidup Hidup Sebelum Berangkat Bahkan Suamimu Melemparkan Api Itu Ke rumah Kami Ada Yang Hilang Dari Ingatan Mereka Bagaimana Warga Membunuh Keluarga Dengan Keci Ada Yang Hilang Dari Ingatan Mereka Bahwa Aku Pergi Agar Keluarga Selamat Tapi Tidak Mereka Membantai Keluarga Tanpa Ampun Tahu Yang Lebih Kasian Tanya Perempuan Itu Apa Tanya Rupi Dengan Nada Bergetar Mereka Tidak Tahu Mereka Sudah Mati Ucap Perempuan Itu Datar Memang Siapa Kamu Tanya Rupi Kesal Sekaligus Takut Arimbi Oke Teman-teman Sekian Untuk Cerita Kali Ini Bagaimana Menurut Kalian Tentang Kisah Ini Tulis Komentar Kalian Di Kolom Komentar Dan Bagi Teman-teman Yang Bergergabung Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Serta Subscribe Channel Ini Dan Nantikan Kisah Kisah Horor Berikutnya Tetap Di Channel Radio Horor Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh